Ketika ada kejadian lucu saat menteri dalam negeri Tito Karnavian mendatangi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Saat datang ke lokasi pertemuan, Tito Cueki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena dikira ikon Kabupaten Kendal, kok bisa ya? Kejadian ini diunggah Ganjar di akun Instagram pribadinya at Ganjar Garis Bawah Pranowo, Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Sehat terus Pak Mendagri eh tapi cocok gak yang jadi eh mas mbak jateng Atau jadi eh yang jateng, kan setubanan, tulis Ganjar Jadi, kejadian ini bermula saat Tito turun dari mobil dan mau masuk ke tempat pertemuan, dia disambut beberapa pejabat Ganjar bahkan berdiri paling depan dan menggunakan pakaian adat berwarna merah Namun penampilan berapda Ganjar ini malah tidak dikenali oleh Tito Ganjar dicueki Tito dan tidak menyalami Ganjar bahkan hanya menyapa bupati Setelah Tito ke toilet, dia bertemu Ganjar dan malu tidak menegur saat disambut di depan aula Tito kemudian menceritakan kejadian ini di depan para pejabat yang hadir di tempat itu Ini katanya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas penyambutan hari ini Saya mohon maaf betul tadi waktu masuk yang saya perhatikan hanya bupati Sebelahnya bupati ada yang pakai seragam adat Saya pikir kalau di Jakarta itu abang none Saya pikir ini abangnya kabupaten kendal Biasanya kepala daerah kalau tamu datang dikasih pasangan itu Saya pikir itu tadi, sampai saya ke toilet baru ngeh, loh mas Ganjar Tapi memang cocok jadi abangnya, jangankan kelasnya kendal Kelasnya Jawa Tengah masih cocok karena ganteng, tinggi Netizen pun ikut berkomentar Memang kelihatan auranya Pak Ganjar positif, jadi terlihat mudah terus Sehat terus enggak Bapak Amin Betul kata Pak Tito Gubernur Jawa Tengah Awet Muda Ganteng, tinggi, udah seperti abang Jakarta Sehat selalu Pak Ganjar Pranowo Pusat Seprei Murah Tepi karena PK Ganjar orangnya ikhlas berbesar hati Jadi tetap dihadapi DGN senyum yang menawan Hebat Gubernurku Sehat selalu